Oke baik ya, Pak Kuasa Hukum mungkin sedikit memberikan gambar dekat dengan hasil putusan kesasi dari Mahkamah Agung. Baik, terkait dengan persoalan yang melibatkan dua pihak dalam hal ini, Saudara Aharoroa yang oleh Saudara Hasim Rahayaan mengajukan laporan balik atas laporan dugaan yang dilakukan oleh Saudara Hasim berdasarkan laporan dari Aharoroa terkait dengan ijasa palsu. Yang dalam laporan tersebut, itu dilaporkan oleh klien kami itu atas penggunaan ijasa palsu didasari atas ketentuan undang-undang sesuai dengan pasal tentang undang-undang pendidikan tinggi. Sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak secara profesional mengajukan tuntutan berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh klien kami. Polisi malah menggiring dalam laporan itu masuk kerana surat palsu. Sehingga dari proses itu bergalan, unsur yang dimaksudkan oleh pelapor krim kami atas dugaan menggunakan ijasa palsu itu tidak terpenuhi melalui proses penyelidikan yang oleh pihak penyelidik kota Tual. Setelah kami telusuri lebih jauh, kenapa demikian? Ternyata ada diduga faktor X-nya, sehingga penggiringan perkara itu tidak memenuhi unsur malah lari keluar. Dan itulah menjadi catatan bagi mereka, sehingga mereka melakukan penghentian penyelidikan. Dan atas penghentian penyelidikan yang seharusnya menurut kami, itu adalah merupakan tindakan yang belum final. Karena tindakan final adalah tindakan yang berakhir melalui pengadilan. Tetapi polisi berdalil dengan alasan tidak mencukupi buti, mereka menghentikan, langsung mereka kembali melakukan proses hukum atas laporan yang dilakukan oleh klien kami. Bahwa itu adalah laporan yang fitnah menisda. Sehingga atas suatu rekaan atau rekayasa yang dibuat oleh pihak penyelidik Polres Maluku Tenggara, pada saat itu sudah beralih status menjadi Polres Kota Tual, sehingga proses berjalan rekan kami didudukan dalam posisi sebagai terdakwa atas laporan penyebaran nama baik, laporan undungan. Tetapi alhamdulillah, karena kami uji hukumnya melalui proses praperadilan, yang berakhir dengan putusan perkara pokok melalui proses peradilan, ternyata hakim berpendapat bahwa putusan pengaduan yang diajukan oleh klien kami itu telah memenuhi syarat hukum untuk diproses. Karena dari laporan tersebut terpenuhi dua alat bukti. Dua alat bukti yang dimaksud itu adalah bukti berdasarkan pangkalan data dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Keberdayaan melalui LL Dikti. Karena pertimbangan pengadilan bahwa lembaga yang berkompetensi, yang punya kewenangan sesungguhnya untuk menentukan bahwa seseorang itu memiliki status sebagai mahasiswa dan legal, itu adalah LL Dikti yang bertindak untuk mengkoronir seluruh perguruan tinggi yang ada di Republik. Kebetulan pada saat itu ijazah yang dimiliki adalah ijazah dari Universitas Islam Ajarah yang masuk dalam wilayah kompetensi LL Dikti di wilayah Jakarta. Dari keterangan itu proses persidangan dan yang bersangkutan dalam posisi sebagai advokat yang mengajukan laporan. Dan oleh karena profesi beliau sebagai advokat, pengadilan mempertimbangkan bahwa pengaduan seorang pengacara tidak dapat dikategorikan sebagai memfitnah atau menisna. Apalagi yang bersangkutan mengajukan laporan itu didasari atas data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LL Dikti. Sehingga laporan itu sah dan polisi berkewajiban. Apa yang kami sampaikan ini tertuang dalam putusan pengadilan negeri Tual pada halaman 48 itu jelas-jelas mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Bahkan dengan dasar ini kami akan melakukan upaya-upaya untuk segera meminta Polres Melukut Kota Tual untuk segera melakukan proses kembali atas laporan yang telah diajukan. Sehingga yang bersangkutan dapat berproses sampai ke pengadilan. Namun karena putusan yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh pengadilan atas kedudukan klien kami sebagai terdakwa itu, yang bersangkutan itu diputus bebas. Sehingga langkah hukum yang ditempuh oleh kejaksaan negeri Tual adalah melakukan upaya kasasi. Dan Alhamdulillah putusan pengadilan negeri itu oleh Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bahwa apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri Tual sudah tepat dan benar. Sehingga alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh kejaksaan melalui jaksa penguntut umum atas putusan ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1405-H Garipit-Karin 2003. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan itu menguatkan putusan pengadilan negeri Tual. Sehingga status hukum adalah keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Dan insya Allah sebagai kuasa hukum kami akan mendesak Polres Melukung Tenggara untuk melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan dari klien kami, yaitu memperlakukan asas les spesialis doraket, les spesialis agenerik. Karena di dalam ketentuan undang-undang apabila suatu perbuatan itu menyambut dua aturan undang-undang yang ada, maka yang harus diberlakukan adalah hal yang bersifat spesial atau khusus. Sehingga dari ketentuan pidana, polisi harus berkewajiban menerapkan undang-undang sistem pendidikan nasional terhadap senara hasil. Itu pasal N68 ayat 1 atau ayat 2. Bukan menggunakan pasal kau pidana terkait dengan surat palsu. Itu kekeliruan ada pada polisi dan jangan kita bicara itu, sebenarnya kesalahannya ada pada polisi. Keliru. Mereka tidak menunjukkan proses pendidikan secara profesional, malah memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Dan memelukan. Karena apa? Mereka memaksakan kehendak agar mengkriminalisasi kembali klien kami atas laporan. Dan faktanya, putusan pengadilan menyatakan lain. Dan apa yang kami sampaikan ini berdasarkan realita, berdasarkan dasar hukum yang jelas. Sehingga kami tetap mendesak agar Polres Meluku Tenggara segera memproses. Jika tidak, kami akan mengajukan laporan ini langsung ke Madis Polri atau melalui Polda Meluku. Oke baik Pak, ini mungkin terkait dengan laporan rukaan di dasar palsu ini. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kuasa Hukum bahwa ada faktor X. Faktor X ini apakah memang dalam tindakan penyintikan dalam perkara ijazah dugaan laporan polisi? Atau seperti apa? Faktor X yang dimaksudnya seperti apa? Jadi faktor X ini ada informasi-informasi kabar burung yang kami terima bahwa memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara. Hasim Rayaan ini melalui polisi untuk pengiringan proses ini tidak berjalan. Begitupun juga kami melihat tidak sebatas ini. Pada proses gelar perkara di Polda pun demikian. Dan ini juga terjadi pada proses perguruan tinggi yang mengeluarkan keterangan. Karena pada awalnya pihak penyidik polis melukut kota Tual itu menyurati perguruan tinggi untuk memintakan mereka memberikan data-data terkait dengan data-data perkuliahan. Yang lebih aneh surat meminta data-data tentang proses perkuliahan. Malah perguruan tinggi ke sekeluar data bahwa yang bersulat putun punya ijazah sudah benar. Loh, yang disuka surat lain, keterangan lain, polisi tidak merujuk pada suratnya. Malah dia menganggap surat keterangan itu sebagai dasar untuk menghentikan penyelidikan. Sehingga kalau misalnya perkara ini dilakukan secara profesional, tidak dipenguruhi oleh faktor S, pasti proses itu berjalan. Tapi proses ini dibalik faktakan dan akhirnya apa yang mereka lakukan semua dianggap salah dan keliru. Karena fakta hukumnya, upaya kriminalisasi terhadap kalian kami itu oleh pengadilan sudah dinyatakan tidak terbukti apa yang ditudukan. Sebagai melakukan tindakan memfitnah atau mencemarkan nama baik Saudara Hasim Rayaan. Tetapi justru, fakta hukum membuktikan. Dalam proses persidangan, Saudara Hasim yang katanya adalah mahasiswa, kita tanya, dia menjelaskan di dalam persidangan. Terkait dengan bagaimana mekanisme proses perkuliahan sampai kepada proses KKN, sampai proses pengajuan proposal skripsi, dan seterusnya. Dia mati-matian tidak bisa menjawab satu kalimat. Dan dalam proses persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa kuasa hukum jangan bertanya. Fakta hukum yang bersebutan tidak tahu. Kalau dia betul-betul kuliah, pasti dia tahu. Tapi karena dia tidak tahu, indikasi itu jelas. Dan itulah yang mengakibatkan kami tetap bersikeras proses ini harus segera berjalan agar mengungkap fakta bahwa benar-benar yang bersebutan itu kuliah atau tidak, nanti dengan laporan. Tapi kami tetap mendesak kepolisian Resort Kota Tual agar melakukan proses terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional. Sebagaimana yang sudah mereka berproses terhadap penggunaan ijazah palsu juga atas nama Saudara Hamra. Yang perkara itu juga berproses di Kota Tual. Yang anehnya perkara itu dengan Undang-Undang Sistim, tapi yang di sini dibulak balik dengan Undang-Undang padahal dalam laporannya ada disebutkan pasal. Malah pasal itu sebagai pasal utama. Tapi polisi membalik dengan menggunakan pasal tentang laporan palsu. Sehingga dengan menggunakan pasal 267 kehabupidana. Padahal yang dimaksudkan itu adalah Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, yaitu siapa yang menggunakan ijazah, seakan-akan ijazah itu palsu. Itu yang harus digunakan, pasal 68, ayat 2 Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional. Itu yang tidak mau sama sekali oleh polisi, ini yang menjadi tanda tanya. Tetapi dengan putusan ini kami tetap mendesak kepolisian agar segera melakukan proses kembali penyelidikan. Dan putusan ini sudah menyatakan bahwa laporan itu dengan dasar doa lembuki sudah memberikan jaminan bahwa proses itu segera dilanjutkan. Oke, baik Pak Lukman. Ini kan laporan awal ini kan pernah sudah ada SP3 penyelidikan ya? Bukan SP3, SP2 lidik. Penghentian penyelidikan. Iya. Mungkin dengan adanya penolakan kasasi ini, mungkin dari pihak Bapak berdasarkan laporan awal yang ada, ataukah membuat lagi laporan polisi yang baru? Kami tetap akan mendesak kepolisian untuk berjalan dengan laporan. Jika tidak juga kami punya alasan untuk bisa mengajukan laporan. Jadi kami tinggal melihat bahwa tuntutan kami pada awalnya memang sahab kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dengan dasar putusan ini lagi supaya mereka tidak bisa mengelap. Bahwa putusan ini pada hal 848 sudah mempertimbangkan tentang laporan pengaduan. Di mana hakim mempertimbangkan bahwa laporan beliau sudah memenuhi syarat KUHAP maupun didukun dengan dua alat putus ini sudah merupakan dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Sehingga polisi tidak punya hak untuk melakukan penghentian penyelidikan. Karena penyelidikan itu tidak diatur di dalam KUHAP. Yang diatur di dalam KUHAP adalah penghentian penyelidikan. Dan SP3 dalam hal penyelidikan itu memiliki lantasan hukum yang diatur di dalam KUHAP. Kalau penyelidikan itu hanya persoalan teknis, internal. Dan di situ juga disebutkan bahwa apabila ditemukan bukti, sekarang ada putusan dan kini meminta untuk proses. Penghentian penyelidikan tidak mengakibatkan perkara terhenti secara otomatis, tetapi itu hanya berhenti sementara. Dan putusan ini menjadi dasar bagi mereka untuk segera melakukan proses. Terlepas daripada itu juga kami akan melaporkan kepada pihak-pihak penyelidik yang telah mengirim perkara keluar. Kami harus sampaikan bahwa beberapa orang polisi yang menurut kami, personnya, itu nakal. Nakal dalam artian mengirim perkara ini untuk jauh dari unsur. Itu akan kami leporkan lagi kepada pihak Mabes Polri, kepada Kapolri, agar memberikan tindakan kepada polisi-polisi yang melaksanakan tugas tidak profesional. Dan itu juga ada dalam kode etik kepolisian. Terhadap penyelidik yang mencoba mengirim perkara keluar daripada ketentuan hukum yang sebenarnya. Oke, mungkin Pak Luqman, mungkin terkait dengan kejaksaan ini Pak. Apakah dari pihak kejaksaan negeri itu sudah menerima hasilnya Pak? Jadi pemberitahuan tentang putusan kejaksaan ini secara resmi disampaikan kepada kejaksaan dan terdakwa yang dalam posisi hal ini sebagai pelapor. Sehingga kedua belah pihak telah menerima putusan. Karena putusannya ini bersifat putusan tanpa pemidanaan, maka putusan kasasi itu adalah putusan yang final yang tidak dapat lagi diajukan PKA. Makanya ketika putusan turun, sudah dinyatakan langsung otomatis ingkrah. Oke, baik Pak PH terkait dengan ada X di Pak Penyidik, yang mana tadi Pak PH sendiri sudah dimampaikan bahwa akan melakukan pelaporan ke Polri dalam waktu yang singkat atau memang ini hanya sebagai wacana yang dimainkan oleh Pak PH sendiri? Yang jelasnya bahwa dari apa yang kami sampaikan itu akan kami laporkan. Karena kami punya sumber-sumber informasi yang jelas, sehingga yang tadi kami sampaikan bahwa jika perkara ini berjalan secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik profesi kepolisian, polisi tidak berkeinginan untuk mengirim perkara keluar. Karena apa? Kan aneh. Dua pasal yang dilaporkan, diadukan untuk diberlakukan, hanya polisi melakukan penyelidikan atas satu pasal. Tujuan apa dia harus mengisampingkan pasal yang merupakan laporan utama. Supaya biar nanti yang berkepeten dalam hal ini, pro-pam itu bisa melakukan proses pemeriksaan terhadap penyelidik itu yang dengan sengaja mengirim perkara ini keluar daripada apa yang diadukan. Berarti secara tidak langsung penyelidik X penyelidik ini sangat mencederai institusi polisian. Jelas ini sungguh sangat mencederai. Karena apa fakta hukumnya adalah pada awal penanganan oleh penyelidik, kami sudah memberikan asumsi pikiran bahwa pasti ini ada upaya-upaya untuk menghalang-halang yang bersengkutan ini. Pasti. Oleh penyelidik yang menyatakan bahwa silakan dia menggunakan cara apa tetapi tetap kami melakukan proses secara profesional. Tapi belakangan justru ditemukan fakta mereka mengirim perkara ini, lakukan penyelidikan dan penyelidikan secara tidak profesional. Dan oleh karena itu, secara kode etik, kami tetap akan melakukan itu ke pro-pam untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersengkutan. Terima kasih.